Pemirsa pihak Alexis Hotel siang ini mengeluarkan versi pers untuk mengklarifikasi sejumlah isu terkait keputusan Pemprov DKI untuk tidak memperpanjang izin operasinya. Kita langsung bergabung bersama rekan yang ada di Alexis Hotel untuk mengikuti informasi selengkapnya. Kita langsung bergabung bersama rekanan selanjutnya DKI Jakarta sejak Juli sampai kemarin tanggal 27 Oktober. Oke saya jawab ya. Dari bulan Juli kita sudah melakukan permohonan berdaftar ulang ataupun perpanjangan. Itu melalui sistem online PTSP DKI Jakarta. Namun sampai dengan saat ini belum ada untuk yang namanya salusikan begini. Prosedurnya itu kan pertama kita melakukan permohonan kedua ekoran publik sandi berkas dari PTSP dan ketiga adalah peninjauan lokasi atau survei. Nah untuk saat ini memang yang kami tahu di Alexis ini belum pernah yang ada yang namanya survei seperti itu. Cuma kami tetap menghormati keputusan ataupun penetapan daripada gubernur saat ini dan teknologi DKI. Namun tidak untuk kemungkinan kami akan menghormati antara pertikurnya yaitu Indonesia ataupun amat yang tidak berapa seperti itu. Jadi meskipun Anda tahu bahwa izin Anda habis 2 September dan lewat dari September belum ada survei untuk pengharapannya, Anda tidak pernah mencoba untuk kontakkan keunturitas luar wisata? Belum. Kami melakukan apa namanya tindakan lanjutan melalui sistem online juga Bu. Seperti itu. Dan sampai dengan saat ini memang dari PTSP juga belum ada pampir masih lanjutan mengenai proses peninjahan tersebut. Oke kalau tidak pijat saya tegaskan kembali pertanggal 31 ini itu sudah ditutup. 31 Oktober? Ya karena memang izinnya sudah tanggal 30 sudah habis seperti itu. Tanggal 30 apa ya? 30 Oktober. Pegawai tetap berjumlah 600 orang, Pak sementara pegawai lepas 400 orang. Pegawai tetap berjumlah 600 orang, sementara pegawai lepas 400 orang. Pegawai lepas 400 orang, sementara pegawai lepas 400 orang, sementara pegawai lepas 400 orang. Ya karena kami menghormati dari keputusan pihak dinas PTSP, makanya kami lakukan stop operasional. Oleh sebab itu ya tidak ada yang bekerja gitu. Nah ini perlu dicermati juga bahwa dalam surat yang diberikan oleh dinas PTSP itu menyoroti mengenai belum dapat diproses ya Pak disini. Bukan, artinya bukan dicabut atau dibatalkan seperti itu. Saya berharap dari adanya audisi dengan rakyat media, kami menyampaikan kepada pihak PTSP supaya kami diberikan ruang. Supaya kami diberikan ruang untuk menyampaikan apa yang harus kami perbaiki, kenapa belum dapat diproses, kemudian kapan dapat diprosesnya seperti itu. Karena perlu digarisbawai bahwa tidak ada pelanggaran dalam bentuk apapun. Kami sudah melakukan prosedur administrasi dan sebenarnya harusnya bisa diproses seperti sebelumnya. Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya, saya misalkan dari sayonnya saya disini, kita mempertanyakan lalu apa langkah terdekat selanjutnya apa dilakukan dari pihak Aleksis. Dan sebenarnya akan ada isu pelayanan online jika nantinya apa dikriam menjadi Aleksis ini akan dibutuh. Jadi menyikapi itu, kami melakukan dalam langkah dekat ini kami akan melakukan audisi dengan pihak Tengkok, BKI, supaya kita sama-sama cari solusi. Karena seperti yang saya tegaskan tadi, ini belum dapat diproses, bukan dicabur. Nah, kami mau menanyakan, belum dapat diproses itu karena hal apa? Kemudian, bagaimana untuk dapat diproses? Kami akan menyesuaikan supaya semua berjalan, seperti semua usaha, semua usaha yang ada di Jakarta ini. Pemirsa Denyut Nadi, tempat hiburan malam di Hotel Aleksis terhenti, pastinya tidak diperpanjangnya surat izin operasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski belum terbukti, Pemprov DKI mensinyalir banyak tindakan prostitusi terselubung di balik geria pijat di Hotel Aleksis di Jakarta Utara tersebut. Apakah perutupan Aleksis akan berimbas pada hotel dan tempat hiburan lain di Jakarta, mengingat banyak hotel di Ibu Kota yang menyediakan tempat hiburan ala sejenis Aleksis? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan perwakilan Divisi Hubungan Industrial, Ketua Perhimpunan Hotel dan Krestoran Indonesia, D. Al-Rashid. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Terima kasih. Sejumlah poin sudah saya catat, terkait juga dengan konferensi persihan yang sudah berlangsung tadi. Saya akan sedikit bacakan untuk ada juga pemirsa bahwa kami mencatat, yang pertama mencoba memahami kebijakan PNB DKI Jakarta dari pihak Aleksis. Operasional ataupun geria pijat hotel di Aleksis ini sudah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan. Dan dikatakan tidak ada terbukti tindakan asusila ataupun narkoba yang dilayangkan sejumlah pihak terbukti di sana. Saya ingin tanya tanggapan Anda seperti apa, Pak? Pemwakili PHRI pada dasarnya PHRI itu mendukung, Pak. Mendukung? Proses pelanggaran, kalau memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Aleksis. Kita mendukung PEMROV DKI. Kalau ada, bukti pelanggaran. Kemudian PHRI juga mohon kepada PEMROV DKI agar apabila ada pelanggaran juga dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada. Tidak hanya berdasarkan laporan dari media masa maupun dari masyarakat. Kemudian poin yang ketiga yang kami catat adalah PHRI agak khawatir mengenai imbas daripada kasus Aleksis ini mempengaruhi daripada investasi di bidang pariwisata. Akan sangat berdampak tidak, Pak, untuk di Jakarta ketika katakanlah sudah betul diketok, Pak, lu ditutup? Ya, mungkin saja, Pak. Jadi investor akan berpikir dua kali. Karena dengan adanya kasus ini, seolah-olah hukum itu mungkin tidak berdasarkan fakta, tapi berdasarkan asumsi. Nah, ini yang perlu mungkin disampaikan oleh PHRI kepada PEMROV agar memang kalau ada bukti-bukti, silakan diproses dan kita sangat menukung, Pak. Oke. PHRI apakah juga akan mengganding pihak Aleksis untuk bertemu dengan pihak PEMROV DKI Jakarta? Apabila diperlukan, PHRI tidak berkeberatan, Pak. Dan perlu juga disampaikan bahwa dari laporan yang kami lihat di media sosial juga, di media elektronik, bahwa dari laporan dinas kepala para wisata DKI, itu mereka belum menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Aleksis. Nah, itu menjadi catatan mungkin, Pak, dari DKI untuk coba bisa membuktikan. Oke, belum ditemukan. Betul, tapi dari yang sudah beredar di internet juga, Pak, tanda daftar usaha para wisata atau TDIUP dikatakan sudah, dikatakan belum bisa diperpanjang. Artinya kan memang sudah berhenti, dihentikan operasionalnya. Iya, secara hukum memang kalau tidak perpanjang, Aleksis belum bisa beroperasi. Betul. Mungkin salah satu pertanyaan dari PHRI, umpamanya, apabila izin dari Aleksis itu masih satu tahun lagi, apakah bisa ditutup atau tidak? Ijinnya kalau Aleksis masih sampai tahun berapa, Pak? Sudah habis, tahun ini habis kemarin itu, kan? Oke. Nah, ini umpamanya sebagai suatu perbandingan, apabila izinnya itu masih berlaku setahun, kira-kira bagaimana cara menutupnya, tanpa bukti-bukti yang lengkap. Oke, kalau untuk dalam segi perizinan TDIUP itu, apakah memang tanda kutip diperpanjang setiap tahunnya begitu, atau memang ada jangka-jangka waktu tertentu untuk diperpanjang, Pak? Ada jangka waktu tertentu, Pak. Oke, berapa tahun, Pak? Jadi selalu harus diperpanjang. Saya mengambil itu mungkin 3 tahun atau 5 tahun, Pak. Jadi izin-izin itu harus diperpanjang, dan nanti ada rekomendasi dari Dinas Parawisata DKI, apakah ada pelanggaran atau tidak, sehingga izin itu bisa diproses dan dilanjutkan. Oke, Anda melihat tadi pihak Aleksis pun juga sudah katakanlah, disana membantah semua tudingan-tudingan yang ada di internet, ataupun juga dari pihak Pemprov DKI Jakarta menyatakan, ada dugaan bahwa ada perilaku ataupun kegiatan-kegiatan yang asusil ataupun negatif di sana. Evaluasi tentunya dari pihak PHRI untuk kepada sejumlah hotel-hotel yang ada di bawah naungan PHRI, akan seperti apa? Kemudian PHRI tidak melakukan hal-hal tersebut, Pak. Jadi hal tersebut penilaian daripada kegiatan yang ada dilakukan itu dilakukan oleh Dinas Parawisata. Langsung, berarti? Ya, Pemprov DKI. Beliau yang memeriksa, yang menilai apa terjadi pelanggaran. Tugas PHRI adalah membina, Pak, dan menyemantani pihak industri parawisata dengan pemerintah. Kemudian membuat program-program pendidikan kepada para industri lewan parawisata. Oke, ketika sudah diputuskan untuk ditutup, untuk TDIP-nya, apakah akan seluruh berhenti operasionalnya untuk hotel ataupun juga hanya untuk pemerintah pijatnya saja, Pak? Kami belum mengetahui, Pak, izin tanda usaha daftar parawisata itu apakah ada dua atau menjadi satu. Kalau umpamanya memang ada dua, tentunya kedua-duanya dihentikan operasinya, karena memang tidak ada izin. Dan itu harus dimaklumi oleh pihak Alexis. Tapi yang pasti pihak PHRI akan membantu Alexis jika diperlukan untuk bisa membantu mengkarifikasi agar tidak terkesan terburu-buru untuk ditutup begitu saja. Ya, kita PHRI pada umpamanya bersedia membantu apabila diminta oleh pihak Alexis untuk menjembatani. Baik, Pak Dede. Terima kasih untuk bersama kami. Sama-sama, Pak.